Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate merumasi gadget terbaru milik Redmi, yaitu Redmi K60. Peluncuran seri Redmi K60 dijadwalkan berlangsung pada 27 Desember. Perusahaan akan meluncurkan ponsel andalang Redmi barunya di Cina. Perangkat mungkin berhasil masuk ke pasar lain dengan nama atau merek berbeda. Sementara kita menunggu detail lebih lanjut tentang itu, Redmi telah mengungkap desain seri K60. Tisar terbaru menunjukkan desain panel belakang K60, yang akan berbeda di antara model K60e dan K60 Pro. Xiaomi diperkirakan akan meluncurkan ponsel dalam beberapa pilihan warna. Tisar terbaru menegaskan bahwa Redmi K60 akan debut setidaknya dalam 2 pilihan warna. Salah satu dari 2 pilihan warna memiliki punggung kulit. Bagian belakang berbahan kulit imitasi telah beredar di industri untuk memberi pelanggan alternatif panel belakang kaca tanpa kehilangan rasa premium di tangan. Tisar Redmi terbaru menunjukkan K60 5G dalam pilihan warna biru, yang akan memiliki panel belakang kulit. Juga akan ada opsi kaca belakang. Padaan khusus ini akan berwarna hitam. Sorotan warna ini adalah tekstur seperti serat karbon di sampul belakang. Tisar panel belakang juga memberi kita tampilan yang lebih baik pada desain modul kamera. Ada modul kamera persegi panjang dengan desain dual tone. Bagian luar modul kamera untuk opsi kulit belakang berwarna biru, sedangkan susunan kamera berwarna hitam. Dengan varian penutup kaca hitam, warna susunan kamera menjadi hitam pekat dibandingkan dengan nada lainnya. Kita juga dapat melihat pengaturan tiga kamera dengan dua guntingan melingkar besar dan modul kamera berbentuk persegi. Lampu LED flash terletak di sebelah guntingan kamera berbentuk persegi. Xiaomi belum mengungkapkan spesifikasi kamera, tetapi laporan menunjukkan bahwa salah satu ponsel seri K60 akan memiliki pengaturan tiga kamera 50MP. Kamera ponsel lainnya akan menampilkan pengaturan tiga kamera 64MP. Perusahaan telah mengkonformasi fitur tampilan. Layar 12-bit akan tetap datar dan menampilkan potongan berlubang di bagian tengah atas. Dalam hal fitur, layar beresolusi 2K akan menawarkan kecerahan puncak hingga 1400 nits dan dukungan peredupan PMW 1920Hz. Akan ada dukungan untuk gambar warna P3, HDR10+, dan Dolby Vision. Ketiga perangkat dikabarkan akan mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan dukungan refresh rate 120Hz. Xiaomi juga telah mengkonfirmasi bahwa K60 Pro akan menampilkan SoC Snapdragon 8 Gen 2. Sedangkan K60 akan menampilkan SoC Snapdragon 8 Gen 1. Varian K60e akan mendapatkan Mediatek Dimensity 8200. Seri andalannya juga dipastikan mendapatkan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan UPS 4.0 512GB. Detail bocoran lainnya termasuk baterai hingga 5500mAh dengan pengisian cepat 67W dan dukungan pengisian ner kabel 30W dalam model dasar. Model Pro akan mendapatkan pengisian cepat 120W dan pengisian ner kabel 30W. Sedangkan K60e hanya akan mendukung pengisian kabel 67W. Ponsel diharapkan membuat MIUI 14 berbasis Android 13 di luar kota. Beberapa laporan menunjukkan bahkan K60e akan mendapatkan MIUI 13 berbasis Android 12. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.